Kali Maskel, begitulah nama pria berotot dan berkulit hitam pada video ini. Dalam setiap unggahan konten mukbangnya, Kali Maskel menampilkan aksi memakan dengan cara yang ekstrim dan terkesan kotor. Apakah hal ini membuat selera makan kalian meningkat atau justru sebaliknya? Aksi mukbang ini tidak hanya membuat sebagian penonton ingin muntah, namun juga cukup mengerikan karena dapat mengancam nyawanya. Dan menariknya, inilah 5 fakta dan aksi mukbang para kreator di dunia yang tak wajar untuk disaksikan. Yuk simak videonya! Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Bayi Peggy Pada tahun 2020 lalu, viral sebuah kasus dugaan eksploitasi anak oleh orang tuanya sendiri. Anak berusia 3 tahun bernama Peggy itu dipaksa untuk melahap setiap makanan yang disajikan orang tuanya demi sebuah konten semata. Dalam video yang rata-rata berdurasi sekitar 4 hingga 5 menit, palita yang berasal dari negeri tirai bambu itu selalu disuruh memakan makanan yang begitu banyak yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Tak berhenti disitu, orang tuanya bahkan juga menyuguhkan makanan yang berkarbonasi tinggi, serta minuman bersoda yang tidak pantas untuk dikonsumsi anak seusianya. Alhasil, konten tersebut sukses membuat akun YouTube Baby Peggy ramai dan memiliki 5.157 pengikut gala itu, dengan tayangan mencapai 556.000 dalam satu video. Dan sudah pasti, membuat orang tua Peggy banyak meraup keuntungan dari video-video tersebut. Mirisnya, sang orang tua justru tidak memperhatikan kesehatan sang anak yang harus mengalami obesitas akibat konten mukbang kelewat batas tersebut. Padahal dulu saat berusia 2 tahun, Baby Peggy hanya berbobot 25 kg. Namun, di saat berusia 3 tahun, dirinya memiliki berat sekitar 32 kg. Di mana, berat normal anak usia 3 tahun berada di kisaran 13 hingga 15 kg. 2. Nikocado Avocado Berawal dari seorang pria kurus yang suka mengunggah konten-konten vegetarian. Namun, setelah bertahun-tahun menjadi seorang vegetarian, ia memilih berhenti dan menjadi seorang YouTuber mukbang. Siapa sangka, konten-kontennya saat itu mendapat banyak respon dari penonton. Ia pun semakin ketagihan dan melakukan hal yang sama berulang kali hingga bobot tubuhnya naik hingga 100 kg. Namun, bukannya cerah dan menyudahi aktivitas mukbangnya, Niko justru semakin menjadi-jadi dengan melakukan mukbang yang dinilai sebagian orang tak wajar dan berlebihan. Tulang rusuk yang mau patah, jalan dengan bantuan skuter hingga harus menggunakan alat bantu pernafasan. Tampaknya tak berefek apa-apa. Dengan kondisi tubuh begitu menyedihkan, ia masih sempat-sempatnya membuat konten mukbang. Alhasil, YouTuber asal Ukraina ini kini hidup dengan kondisi yang begitu memprihatinkan, serta disebut-sebut mengalami gangguan mental yang disinyalir gara-gara kebiasaan buruknya tersebut. 3. Kali Muscle Nama Kali Muscle sudah warawiri di dunia konten kreator. Pemilik channel YouTube Kali Muscle dengan 2,78 juta subscriber itu sering mengunggah video dirinya saat ngecim, momen dirinya saat memamerkan kendaraan mewahnya, hingga aksi nyeleneh dirinya saat mukbang. Dari sekian konten tersebut, konten saat mukbanglah yang membuat sosok Kali Muscle dikenal di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut tak lepas dari aksi nyeleneh Kali Muscle saat mukbang, seperti menumpuk makanan secara sembarangan, melumuri bagian tubuhnya dengan beberapa bahan makanan, hingga mencampur beberapa bahan makanan menjadi satu, lalu memakannya tanpa ada perasaan cici sedikitpun. Aksi-aksinya tentu menuai banyak perdebatan dari netizen, tak sedikit yang merasa risih karena mukbang di luar batas Kali Muscle tersebut. Di sisi lain, apa yang dilakukan seorang Kali Muscle bisa saja berdampak negatif bagi tubuhnya suatu saat nanti. 4. Temi Slaton Nama satu ini mungkin sudah dikenal pecinta konten mukbang di seluruh dunia. Ya, dia bersama sang kakak, Emi Slaton memang kerap membuat konten-konten saat tengah melahap makanan cepat saji dan sebagainya, yang pada akhirnya membuat tubuh keduanya semakin besar dan membesar. Di samping itu, nama keduanya juga semakin melesat dan memiliki banyak fans, yang kemudian membuat Temi dan Emi dibuatkan sebuah acara bertajuk 100 IB Sisters oleh stasiun televisi TLC, di mana dalam program tersebut, keduanya ditantang untuk menurunkan berat badan. Singkat cerita, sang kakak yakni Emi berhasil menurunkan berat badannya, sementara Temi justru gagal karena ada masalah dalam kesehatannya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Temi malah kembali ke kebiasaan buruknya. Akibatnya, ia sempat kesulitan berjalan hingga sempat memakai tabung oksigen untuk bernafas. Apa yang dilakukan Temi itu pun dikecam keras oleh fansnya, dan hingga kini, ia masih berkutat dengan penyakit obesitasnya. 5. Wang Nasib yang jauh lebih buruk dialami oleh seorang food blogger bernama Wang yang harus meregang nyawa setelah melakukan mukbang ekstrim dua tahun lalu. Semuanya berawal setelah vlogger berusia 30 tahun ini ingin menyantap semangkuk besar olahan daging. Namun, kala itu, ia merasa pusing dan mati rasa hingga membuatnya harus menerima penanganan medis di rumah sakit. Akan tetapi, nyawanya tak tertolong. Ia menghembuskan nafas terakhir setelah tujuh hari pasca kejadian. Setelah ditelisik lebih jauh, penyebab kematian Wang disebut karena kebiasaan mukbanya, yang kemudian membuat vlogger asal China itu mengalami kenaikan berat badan yang begitu signifikan, sampai 40 kilogram dalam waktu 6 bulan. Sungguh miris dan memilukan ya, kejadian para vlogger mukbang di atas seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Khususnya bagi food blogger untuk menjaga pola hidupnya agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!